Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Randi Suhardi Bajideh, alias Randi Bajideh hukuman mati. Suami Irawaitu terbukti membunuh Astri Manafe dan Lael Maccabe, ibu dan anak di kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, pada Sabtu 28 Agustus 2021. Menurut JPU, tidak ada hal yang meringankan Randi Bajideh. Tidak ada hal yang meringankan terdakwa, kata JPU Herman Deta, dalam sidang agenda pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Kupang kelas 1A, Senin 18 Juli 2022. Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Wari Junyati, mulai pukul 13 Wita. Selain Herman Deta, hadir JPU Harry Franklin, dan Siska Gitaru Mondang Marpao. Sementara terdakwa Randi Bajideh didampingi kuasa hukumnya, Ian CTH Mesah dan Benny Taopan. Ada pun hal yang memberatkan terdakwa, sebut Herman Deta, yakni melakukan pembunuhan atau menghilangkan nyawa orang. Randi Bajideh juga melakukan kekerasan terhadap anak serta tidak menunjukkan rasa empati. Menurut JPU Herman Deta, Randi Bajideh terbukti secara sah melakukan perencanaan pembunuhan. Sebelumnya, JPU Harry Franklin mengatakan, terdakwa membunuh kemudian menguburkan korban. Kata JPU Harry Franklin, di dalam benak terdakwa korban adalah binatang sehingga dikuburkan tidak manusiawi. Padahal, Randi Bajideh memiliki hubungan spesial dengan Astri Manafe sejak keduanya masih SMA. Kemudian, Astri Manafe hamil dan melahirkan Laelma Cabe. JPU Siska Gita mengatakan, Randi Bajideh sejak di SMA satu loba lain mempunyai hubungan pacaran dengan Astri Manafe. Pada tahun 2016, Astri Manafe mengandung dan keguguran. Namun, pada 21 Oktober 2020 melahirkan anak laki-laki dan dinamakan Laelma Cabe. Pada Sabtu 28 Agustus 2021, terdakwa membawa kedua korban dengan mobil Rush. Terdakwa memarkir mobil Rush di depan rumah jabatan Bupati Kupang atau Hollywood, sehingga unsur berencana juga terpenuhi secara sah. Unsur keempat adalah merampas hak orang lain, sesuai keterangan saksi dan kesesuaian dan fakta persidangan. JPU juga mengatakan, keterangan Randi Bajideh tidak didukung alat bukti soal Lael di cekik Astri. JPU menyatakan, terdakwa yang melakukan pembunuhan terhadap Lael, berdasarkan saksi, alat bukti surat, keterangan terdakwa. Benar terdakwa membekap Lael sehingga mati lemas, sesuai bukti pisum. Dari fakta yang ditemukan, bahwa ditemukan bayi laki-laki, luka robek ditengkorak kepala akibat kekerasan tumpul. Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton!